Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak di pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita sudah sampai pada bab tiga di bab tiga ini kita akan belajar tentang teks eksposisi kalau kemarin di bab dua kita sudah belajar tentang teks iklan slogan dan poster sekarang kita akan beralih belajar tentang mengidentifikasi informasi dari teks eksposisi untuk mempelajari teks eksposisi ini terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri-ciri dari teks eksposisi kiri yang pertama yaitu informasinya disampaikan dengan cara persuasi atau membujuk secara halus yang kedua teks disampaikan oleh orang secara jelas dan memakai bahasa baku atau bahasa resmi ciri yang ketiga pengetahuan wawasan ataupun informasi yang disampaikan harus detail atau rinci ciri berikutnya jangan sampai teksnya memaksakan keinginan penulis pada para pembaca selanjutnya ciri teks eksposisi adalah tidak memiliki muatan politik yang lainnya teks eksposisi bersifat independen dan tidak subjektif ya menyertakan keakuratan data yang dapat dipertanggung jawaban jadi berikutnya ada fakta konkret yang dapat dijadikan alat kontribusi nah itu adalah ciri-ciri dari sebuah teks eksposisi selanjutnya kita akan mempelajari dulu pengertian dari teks eksposisi teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dinuat secara singkat dan padat yang kedua kita harus tahu tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan sehingga pembaca sehingga pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian itu tujuan dan pengertian dari teks eksposisi selanjutnya kita harus mengetahui jenis-jenis teks eksposisi jenis teks eksposisi yang pertama adalah teks eksposisi ilustrasi teks eksposisi ilustrasi menggunakan penggambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide mengilustrasikan sesuatu yang mempunyai kesamaan sifat dan di jenis teks eksposisi ini kebanyakan menggunakan perasa penghubung kemudian jenis teks eksposisi yang kedua yaitu teks eksposisi berita ciri dari teks eksposisi berita ini adalah memberikan informasi dari suatu kejadian yang sering dijumpai dalam berita atau surat kabar itu jenis yang kedua jenis eksposisi yang ketiga adalah jenis eksposisi perbandingan jenis teks ini menerangkan ide atau gagasan pada kalimat utama dengan perbandingan selanjutnya adalah jenis eksposisi proses jenis eksposisi proses ini berisi mengenai panduan atau kata-kata cara membuat sesuatu berikutnya adalah jenis teks eksposisi definisi berisi tentang pengertian dari suatu objek jenis yang berikutnya adalah teks eksposisi pertentangan berisi pertentangan antara suatu objek dengan objek yang lain biasanya menggunakan frasa penghubung meskipun begitu akan tetapi atau sebaliknya jenis teks eksposisi yang selanjutnya adalah teks eksposisi klasifikasi berupa paragraf yang memuat informasi suatu topik dengan pembagian atau pengelompokan dalam beberapa kategori nah itu teks eksposisi klasifikasi jenis yang terakhir adalah teks eksposisi analisis berisi sebuah proses yang memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utamanya ada 8 jenis teks eksposisi kalau tadi pengertiannya sekarang akan buddha tampilkan contohnya yang pertama contoh eksposisi ilustrasi akan buddha bacakan sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik indikatornya dapat dilihat dari berbagai aspek misalnya dalam bidang otomotif setiap hari kita temukan aneka kendaraan melintas di jalan raya beda motor baru mobil pun baru itu contoh jenis teks eksposisi ilustrasi contoh eksposisi berita banjir bandang yang melanda kota Yokohama pada hari Kamis kemarin telah merendam ratusan rumah warga dan tujuh orang dinyatakan hilang banjir tersebut terjadi pada dini hari di saat orang tengah terlelap banjir disebabkan hujan yang telah mengguyur kota dari pagi sampai sekarang belum berakhir akibatnya sungai tidak mampu menampung volume air itu contoh eksposisi berita contoh dari eksposisi perbandingan hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia terbilang masih sangat lemah bahkan penegak hukum dengan mudahnya disuap untuk meringankan proses hukuman bayangkan saja koruptor ratusan miliar hanya mendekam di penjara selama 3 tahun saja pantas saja korupsi di Indonesia semakin meningkat berbeda dengan pemerintah China yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor sehingga tingkat pidana korupsi di China sangat sedikit yang kemudian adalah contoh eksposisi proses untuk membuat masker kentang campur 3 sendok makan air kentang dengan 2 sendok makan madu aduk hingga merata oleskan ke wajah dan leher biarkan selama 10 hingga 15 menit atau sampai mengering dan kemudian cuci bersih kemudian kita lanjutkan ke contoh eksposisi definisi kentang adalah umbi bawah tanah yang tumbuh di akar tanaman kentang atau bisa dikatakan sebagai solanum tubersum tanaman ini berasal dari keluarga Niksada dan terkait dengan tomat dan tembakau kentang asli Amerika Selatan dan dibawa ke Eropa pada abad ke-16 kentang umumnya dimasak, direbus, digoreng, dan juga sering disajikan sebagai lauk atau cemilan kita lanjutkan ke contoh eksposisi pertentangan planet Merkurius memang sangat menarik lama waktu rotasi dan revolusinya benar-benar bertolak belakang Merkurius hanya butuh waktu 88 hari untuk melakukan revolusi mengelilingi matahari namun untuk berotasi di porosnya sendiri planet ini hanya butuh waktu 59 hari sangat kontras dengan bumi yang hanya butuh waktu berotasi satu hari saja kemudian contoh eksposisi klasifikasi sistem penamaan jenis-jenis kritik sastra bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan pendekatan moral menekankan pada penilaian sastra dengan wawasan moral dan agama pendekatan historis bekerja atas dasar lingkungan karya sastra yang berkaitan dengan fakta-fakta dan zaman dan hidup pengarang pendekatan impresionistik menjadi ciri khas aliran sastra romantis menekankan pada efek personil karya sastra pada kritikusnya selanjutnya ini adalah contoh eksposisi analisis sejak lahir anak-anak sudah mempunyai bakat yang terpendam dalam dirinya bakat tersebut kelak mesti dikembangkan oleh anak dengan bantuan dari orang lain entah itu orang tua, guru, maupun teman-temannya jika sang anak dipaksakan untuk mengembangkan suatu hal yang ada di luar bakat terpendamnya maka bakat anak tersebut akan semakin terpendam dan sang anak pun tidak bisa berkembang dengan semestinya untuk itulah mengembangkan kemampuan anak sesuai bakat terbaiknya merupakan suatu hal yang dilakukan oleh semua pihak terutama orang tua dan guru agar anak dapat tumbuh dengan semestinya sesuai dengan bakat terbaik dari sang anak itu contoh eksposisi analisis nah anak-anak kita sudah mempelajari 8 jenis teks eksposisi beserta ciri-cirinya nah kita sudah menyelesaikan materi hari ini selamat berlatih soal kembali ke google class wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati